Seorang pejuang Brigada Al-Khassam beraksi seorang diri melawan sekelompok tentara Israel di Gaza Selatan pada Senin 5 Agustus 2024 pagi. Saat Pasukan Pertahanan Israel atau IDF Lengah, pejuang Al-Khassam tersebut melemparinya dengan granat. Akibatnya 11 tentara Israel kritis dan terluka dalam serangan single fighter tersebut. 7 diantaranya mengalami luka bakar dan 4 tentara Israel lainnya luka parah. Sementara pejuang Brigada Al-Khassam berhasil kembali tanpa serangan balik dari IDF. Dilansir dari Al-Mayadeen, insiden memalukan tersebut telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut laporannya, pasukan dari Brigada Lapis Bajaj cadangan ke-205 tangan besi dari Batalion ke-9215 lumpuh diserang seorang pejuang Brigada Al-Khassam. Kini 11 sentara dari pasukan tersebut telah dievakuasi ke rumah sakit di Israel untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!